Kalo berbicara soal band sih sebenernya super ga nyambung ya Gua tuh suka dead metal sebenernya Dulu gua ngeband Apam Dead, Morbid Angel Sepul Tura tuh udah top 40 lah buat gua Gua beralih tuh ketika gua pindah ke Jakarta, gua suka banget Jadi gua suka Hip Hop ya Kenaughty by Nature, Cypher Shield, House of Pain, Randi MC kayak gitu Itu kayak ngasih satu nuansa baru yang dari gua distorsi terus masuk ke situ gitu Pas di Seattle waktu itu sempet ada club namanya Trinity gitu Pas banget gua dateng kesana tiba-tiba ada Stanton Warrior yang mainnya Gayanya Hip Hop tapi Breaks terus juga ga dark gitu musiknya Lebih kesitu sih influencenya gitu Jaman gua jadi semi-residen di MBC sekitar tahun 2002 apa 2003 ya Itu lagi jaman-jamannya gua aktif produce total Ibaratnya kayak yang tiap hari di depan komputer gua punya partner sama Herdi juga Makanya Junko terbentuk tuh awalnya itu Gua dateng ke dia terus gua bilang Eh Mning gini mau ga lu gua bilang Kayaknya di Jakarta belum ada gua bilang Dengan sound progressive trend dulu Cuman basslinenya gua bikin house gimana Akhirnya kita masuk kompilasi Jakarta Movement 2005 apa ya Tokyo judulnya Ternyata dari situ Leo Singa ada lah Leo Singa tuh apa ya Ah ini apa Tia Dia bilang tuh salah satu perobosan gitu Karena maksudnya belum pernah ada yang bikin progressive dengan ini house darknya segitu Tapi nada melodi atasnya jadi semangat lah ceria gitu Nah disitu start dari situ terus kita masing-masing mulailah ngeluarin single Ada namanya Ososo, ngeremix lagunya Epon Roof, Sender, Slower Transformer, ada Amimi gitu Mungkin for anak-anak yang ga tau jaman sekarang Ini sih ya cukup lucu ya maksudnya ibarat kita anak selatan gitu ya Cuman ternyata waktu itu pihak stadium nelfon gitu Bahwa lagu yang kita bikin itu kayak dalam waktu rekor dalam waktu 6 jam tuh direquest sampe 23 kali sama orang Kemajuannya produser-produser lokal muda tuh mereka tuh sangat ngulik Dan menurut gue justru bukan merosot malah meningkat banget Ini udah jaman internet lo dapetin ilmu dimanapun gampang dan ngeklik Youtube pasti lo bisa belajar Kalo lo niat dan lo punya waktu, software bisa beli cepet, sampling bisa beli cepet Dulu mau sampling aja, harus bawa platnya Kalo lo mau pesen keluar kan lo harus kayak dengerin dulu, pesen seminggu kemudian dateng Belum lagi kabelnya seperti apa, cuman maksud gue hal seperti itu menarik ya Kalo jaman angkatan gue tuh kayak dulu kayak gitu effort gitu Kalo menurut gue sekarang effortless, udah effortless terus lo masih ga bisa juga Ya menurut gue ya lo kurang ya berarti Oke mixtape yang gue kasih buat Cubicle sebenernya ini sangat gue banget Gue main di BPM125, benang merahnya dari awal sampe akhir tuh pokoknya ada acid semuanya Karena gue dari jaman dulu pertama kali gue main kan sebenernya gue main break sama drum & bass Kali ini gue kayak ingin ngasih tau aja maksudnya kalo special about Cubicle Gue ingin ngasih something yang kalo orang, ya maksudnya gue kan berevolusi ya Music kan evolved lagi gue dari dulu, gue mainnya house Sampai akhirnya sekarang udah masuk sound EDM, sampe trap segala macem Gue ngikutin, cuman ya gue kanan sama sound jaman dulu Tapi tetep pengen dengan apa ya tema modern gitu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa